Intro Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di area D31 Media Oke bro, jadi pada video kali ini saya ingin memberikan informasi bahwa Aprilia MotoGP merasa perlu mencari sponsor baru Itu diutarakan oleh CEO Aprilia Massimorifola Yang memiliki kekhawatiran kendati timnya meraih sukses dalam MotoGP 2022 Ia merasa pabrikan asal Noale ini perlu mencari sumber dana eksternal Untuk menghadapi musim 2023 Aprilia Racing kembali ke MotoGP pada 2015 lalu Dan bukan rahasia bahwa basis keuangan mereka tidak pernah sekuat rival-rivalnya Dari Ducati, Honda, ataupun KTM Karena minimnya sponsor yang kuat secara finansial Roberto Solanino selaku pemilik Piaggio Group Merogoh kantongnya sendiri Proyek MotoGP perlu 20-30 juta euro Atau 300-454 miliar per musim Musim ini Aprilia bersaing untuk gelar pembalap Alex Expargaro kini berada di posisi 2 Tertinggal 21 poin dari Fabio Quartarano Yang memuncaki kelas main sementara Dan mulai tahun depan Aprilia akan menurunkan tim satelit dengan bergabungan RNF Artinya ada 4 RSGP di grid dan dapat mengumpulkan lebih banyak data untuk melakukan pengembangan Meskipun progres terjadi, masih ada isu menyita perhatian Massimo Rivola Yakini sponsor utama Tetapi situasi kemungkinan berubah tahun depan Ya, kami tidak punya sponsor utama saat ini Tetapi saya bisa bilang bahwa sponsor-sponsor yang besar kini memperhatikan kami Itu pertanda baik Ujar Rivola dalam wawancaranya dengan Speed Week Eh, berharap kami menemukan satu sponsor jika ingin kompetitif Kami butuh anggaran sesuai Tambah sang CEO Yang mengakui tengah menjajaki negosiasi dengan perusahaan Italia, Spanyol dan juga Red Bull Ya, kami sedang dalam pembicaraan Perlu juga dipertimbangkan apa Red Bull Group mendukung tim kedua Seperti di Formula One Aprilia bisa menjadi tim Alquatauri MotoGP Ya, oke bro, jadi seperti itu Aprilia memang benar-benar membutuhkan sponsor Karena kita tahu juga Aprilia minim banget sponsor utama yang besar di motor Aprilia RSGP-nya Alex Espargaro Ataupun Maverick Vinales Jadi mereka memang membutuhkan sponsor yang besar dan bisa membackup dari sisi keuangan Untuk bisa membiayai proyek-proyek RSGP ke depannya Apalagi kita tahu juga Aprilia tahun depan sudah memiliki tim satelit Oke, mudah-mudahan mungkin nanti bakal ada sponsor besar yang nemplok di RSGP-nya Aprilia Dan juga semakin berkembang Aprilia Apalagi tahun depan mereka sudah di tim non-konsesi Alias segala kemudahan-kemudahan yang dimiliki di tahun ini sudah tidak dimiliki mereka Dan mereka bisa bersaing bersama Ducati dan juga Yamaha, Honda, KTM Ya, bagaimana dengan pandangan kalian? Boleh ditulis di kolom komentar Seperti biasa kita diskusi di sana Dan jika kalian suka video ini bisa kalian kasih like Dan share video ini ke teman-teman kalian Sehat-sehat buat kalian semua Jangan lupa makan dan jangan lupa berdoa Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye